...menyampaikan protes agar pembatas jalan akses masuk ke pasar dibuka. Mereka kesal penutupan akses masuk pasar karena kendaraan yang membawa barang dagangan terhambat masuk. Pemerintah Kota Ternate telah menerapkan penutupan akses jalan masuk pasar bagi kendaraan umum untuk menghindari kemacetan dan kerumunan di tengah pandemi corona. Menurut Kepala Unit Pelaksana Pasar Ternate, penutupan akses jalan masuk dilakukan petugas selama pandemi yaitu dua kali sehari, pagi, dan sore. Kendaraan barang tetap diberikan akses masuk. Burempi jalan terlaku di dalam? Sudah berapa hari? Apa yang dilakukan tadi? Minta supaya buka jalan. Supaya orang belanja masuk saja, terpapak. Yang disesalkan itu penutupan jalan. Ya, penutupan jalan. Lebih baik jangan kasih izin kayak kuih-kuih itu. Lebih baik dari awalnya Pak Wali jangan kasih izin. Begitu sampai kasih izin, kok pasti tutup DP jalan. Bagaimana orang mau belanja, orang rungi semua itu DP jualan. Pendapatannya berkurang sekali. Berkuranglah. Berkurang, Pak Yata. Berkurang sekali pendapatan. Saya sudah kasih tahu ke pedagang, sudah dimungkan soal penutupan sehari dua kali. Di pagi jam sembilan sampai jam sebelas, kemudian jam dua sampai jam enam. Cuma tadi kan, maksud saya, kalau misalnya diorang ini tutup jalan, harus buka, akses masuk ke pasar, ini kan ditutup mati. Sehingga pedagang yang di dalam mau masukkan ikan, es, barang yang masuk ke dalam itu terhalang, tidak bisa masuk ke dalam. Jadi, tadi protes tadi kan itu, akses masuk ke pasar itu jangan ditutup. Bisa di pasar berikadi, ada petugas yang berdiri di situ. Tidak bisa mobil masuk ke dalam, motor bisa.